Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal, mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia, hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di dunia. Ini tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara terdahulu. Hampir semua ahli sejarah mengatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia ini sekitar abad ke-7 Masehi. Dengan bermacam-macam teori, artinya ada berbagai teori yang menyebutkan bagaimana Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Ada ahli sejarah menyebutkan pertama, teori India dari Gujarat. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini dari India, dari Gujarat. Kedua, ada yang mengatakan teori Arab. Bahwa Islam masuk ke Nusantara ini langsung dari Arab. Yang ketiga, ahli sejarah mengatakan ada teori dari Persia-Iran. Bahwa Islam masuk ke Nusantara ini dibawa oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Iran. Kemudian, teori yang keempat adalah teori Cina. Artinya bahwa Islam ini dibawa dari Cina. Namun, dari berbagai teori, hampir sepakat bahwa ahli sejarah mengatakan yang paling terpopuler yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Wali Somo. Jangan salah paham, jadi menyebarkan Islam di Nusantara, bukan mengislamkan. Karena beda ya, antara menyebarkan Islam dan mengislamkan. Kalau yang mengislamkan, Allah SWT. Jadi Wali Somo itu yang menyebarkan, ini yang paling masyur, yang paling populer. Yang menyebarkan Islam di Nusantara. Nah kemudian, Wali Somo ini juga bukan hanya satu periode Wali Somo saja. Jadi ada Wali Somo periode pertama, seperti kita mengenal. Dengan Syekh Maulana Magribi, kemudian ada Syekh Datul Kahfi, ada Wali Subakir, ada Syekh Malik Isrofil. Kemudian ada Syekh Ali Akbar, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengenal dengan Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Kemudian juga ada Wali Somo yang kesininya kita kenal. Yang ini yang sangat masyur, seperti Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Kudu, Sunan Murio, Sunan Bondang, Kangjeng Sunan Hampel. Kemudian Sunan Gresik, Kangjeng Sunan Giri. Nah, itu yang paling masyur. Kemudian, setelah wafatnya, para Wali Somo itu juga diteruskan oleh keturunan-keturunan Wali Somo. Misalnya, Islam di Banten. Itu disebarkan oleh Maulana Hassanuddin, Sultan pertama Banten. Nah, ini bukti bahwa adanya Kesultanan Banten, ada duriah, ada duriah ke Wali Somo. Jadi, tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Wali Somo ini sudah terputus. Sudah terputus turunannya. Ini suatu anggapan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian, sampai hari ini keturunan Wali Somo itu masih ada? Ya, keturunan Wali Somo itu ada. Mereka tercatat dalam buku-buku nasab mereka. Hanya, orang Indonesia ini kurang mengenal. Kurang mengenal dengan keturunan-turunan Wali Somo. Karena memang kebanyakan keturunan-turunan Wali Somo itu mastur. Mastur di sini yang mereka ditutup. Jadi, jarang sekali keturunan Wali Somo, keturunan Wali Somo ini ngaku keturunan Wali Somo. Ada orang yang ngaku-ngaku turunan Syasyari Pidatullah. Jarang sekali. Ada orang yang ngaku-ngaku turunan Sunan Kalijaga. Ada orang yang ngaku-ngaku turunan Kang Jeng Sunan Kudus. Syajafar Sodik. Atau keturunan Sekang Jeng Sunan Monan, Maulana Malik, Ibrahim. Jadi, jarang. Apalagi, Duryah-duryah Wali Somo itu mengklim. Mengklim atau ngaku-ngaku turunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian ini kebanyakan turunan Wali Somo itu tidak ngaku-ngaku Juryah Nabi Muhammad SAW. Tidak mengaku sebagai darah daging Nabi Muhammad SAW. Tidak adalah orang yang mengatakan bahwa dari keturunan Wali Somo ini, Pada tubuh kami ada darah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada. Apa alasannya? Jadi, alasannya begini. Jadi, keturunan Wali Somo tidak mengaku-ngaku. Tidak mengaku-ngaku atau tidak ngaku. Kalau mengaku-ngaku kan palsu. Tidak mengaku Juryah Nabi Muhammad SAW. Karena, kalau orang mengaku atau apalagi yang mengaku-ngaku, itu akan diuji. Dalam sebuah, ini ada dikatakan, Kullumuda'in mumtahanun. Bahwa setiap orang yang ngaku-ngaku itu akan diuji. Jadi, jangan menyalahkan orang yang menguji. Kalau ada orang yang mengaku, misalnya keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian diuji. Jangan menyalahkan orang yang menguji. Kenapa? Karena yang salah dianya mengaku turunan Nabi Muhammad SAW. Mengaku ada darah yang mengalir dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kan belum dites DNA. Sehingga, wajar sekali jika sekarang di Indonesia ini fenomena-fenomena, Orang yang ingin membuktikan tentang Juryah, Atau orang yang ingin membuktikan tentang kesohihan, Keabsahan, orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang minta supaya dites DNA. Kemudian ada orang yang melakukan penelitian tentang masalah nasabnya. Benar apa tidak ini? Tersambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ini ditimbulkan dari pengakuan itu. Apalagi pengakuan itu yang terus secara menbus. Dilakukan seperti itu. Maka wajar-wajar saja. Kalau ada orang yang menguji. Jadi jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan orang yang menguji. Jangan. Karena kalau kamu mudahin memutahanun. Setiap orang yang mengaku-ngaku itu akan diuji. Contoh misalnya. Ada orang yang mengaku wali. Tentu dia akan diuji. Benar apa tidak jadi walinya ini? Benar apa tidak jadi wali? Kenapa demikian? Karena untuk isbat. Karena kita tidak tahu kan. Tidak tahu bahwa seseorang ini adalah walinya Allah. Terkecuali dengan isbatul karamat. Jangan misalnya orang mengaku dia sebagai wali. Kemudian ketika dia mengaku sebagai wali. Tidak dapat. Tidak dapat membuktikan kewaliannya. Oleh karena itu. Tidak ada wali yang mengaku-ngaku wali. Tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak wajib. Pertama tidak wajib lah. Orang mengaku wali. Dan orang juga tidak tahu. Kadang-kadang wali ini tidak tahu dirinya wali. Jadi. Sekali lagi. Saya sampaikan. Kalau ada orang yang minta. Misalnya tes DNA. Atau ada orang yang menguji tentang pendidikan nasab. Itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ini diakibatkan dari sebuah pengakuan. Jadi kalau orang yang mengaku wali tadi akan diminta. Apakah betul ataupun tidak. Nabi Muhammad SAW pun diuji bukankah? Ketika Nabi Muhammad SAW mengaku dirinya Nabi. Nabi Muhammad SAW mengaku dirinya Rasul. Di uji kok Nabi Muhammad SAW. Benar apa tidak ini Muhammad Nabi. Benar apa tidak Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Tetapi pengakuan Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi dan Rasul semuanya dijawab. Karena memang Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku. Tetapi benar-benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan. Inna kalaminal mursalin sesungguhnya. Kamu Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Bagian daripada utusan-utusan Allah SWT. Ini yang pertama. Jadi kenapa turunan Wali Songo tidak ngaku-ngaku. Walaupun hari ini banyak turunan-turunan Wali Songo. Tidak ngaku-ngaku dirinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan datuk-datuknya yang sekarang masih. Apa namanya? Datuk-datuknya ini. Yang keturunan yang sekarang masih hidup misalnya. Asyihul Imam Nawawi Tanara. Tidak pernah ngaku kok. Asyihul Imam Nawawi Tanara tidak ada. Al-Imam Nawawi Tanara. Yang begitu masyur. Yang banyak sekali ngarang kitab. Tidak pernah mengaku-ngaku turunan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga. Dengan Syekhwan Al-Khalil. Bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau masyur. Masyur ilmunya. Masyur kewaliannya. Tidak pernah kok. Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ngaku-ngaku duriah Nabi Muhammad SAW. Hadratu Syekh Asim As'ari. Tebu Irang Jombang. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah. Hadratu Syekh Asim As'ari. Pendiri NU. Tidak pernah ngaku-ngaku. Tidak pernah ngaku-ngaku. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ngomong. Di darah kami ini. Di tubuh kami ini. Ada darah-darah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang suka ngaku. Atau ngaku-ngaku itu. Akan diuji dia. Kalau tidak ingin ada uji. Dia jangan pernah ngaku-ngaku. Alasan kedua. Kenapa turunan Wali Songo itu tidak mau. Tidak mau membukakan dirinya. Sebagai duriah Wali Songo. Apalagi sebagai duriah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena. Nabi Muhammad SAW. Berwasiat. Bagaimana. Wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Supaya wasiat untuk berendahkan diri. Ini saya katakan. Seperti wasiat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis suhih muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda. Inna alloha awha ilayya. Sesungguhnya Allah SWT. Telah memberikan wahyu kepada aku. Antawaddu'um. Ini kan wasiat. Tidaklah kalian. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Itu antawaddu'um. Berendahkan diri. Ya. Tawaddu. Jangan sombong. Kata Nabi. Hata layak hara ahadun ala hadin. Sehingga tidak sombong seseorang ala hadin. Terhadap orang lain. Atau atas orang lain. Kemudian. Walayab di ahadun ala hadin. Kata baginda Nabi. Dan tidak aniaya seseorang ala hadin. Atas seseorang. Nah ini alasannya. Maka dalam hadis ini. Allah SWT melarang. Alal lisan Rasulullah SAW. Lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mulia tentang dua perkara. Pertama. Sombong. Dengan nasab. Atau sombong. Dengan harta. Atau sombong. Dengan ilmu. Kemudian. Dalam hadis ini. Yang dilarang itu. Walbagli. Apa? Berbuat aniaya. Zolim. Ya. Berbuat dolim. Begini yang dikatakan sombong dia. Jadi yang sombong itu. Dia benar ini. Benar. Dia benar berilmu. Tapi kalau orang terus membangkakan itu. Ya. Dia. Apa namanya. Sending menyebut tentang kelibahan ilmu dianya. Maksudnya orang sombong. Sombong dengan keilmuannya. Dia benar orang berilmu. Demikian juga ada orang ini. Orang ini benar. Turunan Nabi Muhammad SAW. Zuriah Nabi Muhammad SAW. Misalnya dia benar. Tetapi kalau terus diulang-ulang. Ya. Terus diulang-ulang dikatakan. Disampaikan. Diumum. Secara terus menerus setiap dia pengajian. Setiap dia ceramah. Dimanapun. Kapanpun. Ketika ada orang yang berjumpa. Misalnya dia terus. Ngaku seperti itu. Ngaku pada diriku. Ada darah Nabi Muhammad SAW. Kami adalah turunan-turunan Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk kepada bagian kesombongan. Yang tidak diperkenankan. Tidak boleh. Seperti itu. Ini jika benar. Ketika tidak benarnya. Artinya. Bahwa pengakuan sebagai duriah Nabi Muhammad SAW. Atau keturunan wali somo. Atau keturunan siapapun misalnya. Dia tidak benar. Ini kan berbuat anihaya. Berbuat kezaliman. Terhadap orang lain. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi wala yahilluhada wala hadha. Sombong. Tidak dibenarkan. Kemudian. Berbuat anihaya. Berbuat zolim. Kepada orang lain pun juga tidak dibenarkan. Untuk apa sih? Untuk apa? Bisombong-sombongkan. Dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW. Khutbah di Mina. Beliau menyampaikan. Ya Ayuhannas. Ala inna rabbakum aza wa jalla wahidun. Wahai sekalian manusia ingatlah. Sesungguhnya Tuhanmu aza wa jalla wahidun. Itu Esa. Ala. Wa inna abaakum wahidun. Ingatlah. Sesungguhnya bapak-bapamu. Bapak moyangmu. Wahidun. Itu satu. Ala lafadla li'arabiyyin ala ajamiyin. Ingatlah. Tidak ada keutamaan. Tidak ada kemuliaan. Li'arabiyyin bagi orang Arab. Ala ajamiyin. Atas orang ajami. Ala. Lafadla li'ahmaru ala aswada. Ingatlah. Tidak ada keutamaan. Tidak ada kemuliaan. Li'ahmaru ala aswada. Bagi orang yang kulitnya merah. Atau kemerah-merahan. Ala aswad. Atas orang yang kulit hitam legam. Kemudian wala aswada. Kata bagi Nabi Muhammad SAW. Wala aswada ala ahmaru ala aswada. Dan tidak ada kemuliaan. Tidak ada keutamaan. Orang yang warna kulit hitam itu ala ahmar. Atas orang yang kulitnya merah. Di penghujung itu. Kemudian ada nih. Dilanjut oleh Nabi Muhammad SAW. Illa bitakwa. Kecuali dengan ketakwaan. Maka dalam hadis ini. Kita memahami. Bahwa. Keutamaan yang hakiki itu adalah. Takwa kepada Allah SWT. Kemuliaan hakiki itu adalah. Iman kepada Allah SWT. Kemuliaan hakiki itu adalah ilmu. Dan ini. Dengan syahadatil Quran. Wasyahadatil hadisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian persaksian fara'alim ulama. Lihat saja. Dalam Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman. Ya ayuhannas. Inna khalaknakum min dhakari wa umsa. Waja'alnakum syuhubah wa qabaila lita'arapu. Inna akramakum. Inna khalaknakum min dhakari wa umsa. Sesungguhnya aku menciptakanmu min dhakari wa umsa. Dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syuhubah wa qabaila. Dan aku jadikan kamu itu berbangsa-bangsa. Bersuku-suku. Lita'arapu. Agar kalian saling mengenal. Atau agar kamu saling mengenal. Di penghujung ayat itu. Allah nyatakan. Inna akramakum indallahi atkakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu. Adalah orang yang paling takwa kepada Allah SWT. Dalam ayat yang lain. Allah SWT berfirman. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka jelas disini. Siapapun orangnya. Ketika orang itu. Orang itu tidak memiliki pengetahuan. Maka dia tidak akan lebih mulia. Dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah inilah yang disebut dengan kemuliaan yang hakiki. Bahwa ilmu adalah kemuliaan yang hakiki. Kemudian. Ada ayat Allah SWT yang menerangkan tentang kemuliaan yang hakiki adalah iman. Yang meninggikan rajadnya seseorang adalah keimanannya. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum. Wall ladhina utul ilma darajah. Ini adalah kemuliaan yang hakiki. Allah sendiri yang menyatakan. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang beriman. Dan Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang berilmu. Itulah kemuliaan hakiki. Jadi kalau cuma kemuliaan nasab. Tidak diiringi dengan kemuliaan-kemuliaan hakiki. Maksudnya kemuliaan nasab tidak diiringi dengan taqwa. Kemuliaan nasab tidak diiringi dengan ilmu. Kemuliaan nasab tidak diiringi dengan keimanan. Ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya Kita lihat saja Kurang bagaimana mulianya Ya Quraish itu Bukankah Quraish itu adalah Minel Alom Dari golongan orang Arab Dan kita tahu bahwa Arabiyun itu adalah sebaik-baiknya bangsa Tetapi ketika Abu Jahal seorang Arabiyun, seorang Quraish Tidak ada iman kepada Allah SWT Dia tidak lebih baik Dia itu hina Ketika tidak memiliki keimanan kepada Allah SWT Demikian juga dengan Abu Lahab Abu Lahab, Arabiyun orang Arab Tetapi ketika Abu Lahab Yang Arabiyun itu tidak beriman Kepada Allah SWT Maka dia tidak memperoleh Keutamaan nasab itu Berbeda Dengan Salman Al-Farisi Sekalipun Salman Al-Farisi bukan Arabiyun Salman Al-Farisi bukan Duriyah Nabi Muhammad SAW Bukan kerabat Nabi Muhammad SAW Tetapi ketika Salman Al-Farisi memiliki iman Salman Al-Farisi memiliki ilmu dan taqwa Maka Salman Al-Farisi yang ajamiun itu Diakukan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW Bahwa Salman itu bagian daripada keluarga aku Karena ini adalah untuk memuliakan Kepada Salman Al-Farisi Jadi kemudian Kenapa Turunan Wali Songo Turunan Wali Songo itu Tidak pernah ngaku-ngaku Duriyah Nabi Muhammad SAW Alasannya apa? Karena Allah SWT melarang Melarang Alal lisan Rasulullah SAW Yang disampaikan oleh lisan yang mulia Baginda Nabi Muhammad SAW Dua perkara Sombong Dengan asab kemudian Berbuat aniaya Dalam hadis sahih muslim Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda Inna Allah awha ilayya Antawadda'u Hatta layakharah adun ala hadin Walayabgi ahadun ala hadin Bagaimana kata baginda Nabi Muhammad SAW Inna Allah sesungguhnya Allah SWT Awha ilayya Telah memberikan wahyu Kepada aku Antawadda'u Nakhlah kalian itu Merendahkan diri Tidak menyombongkan diri Tawaddu' Hatta layakharah adun ala hadin Sehingga tidak sombong Seseorang ala hadin Terhadap orang lain Walayabgi ahadun ala hadin Dan tidak berbuat aniaya Ahadun seseorang ala hadin Terhadap orang lain Nah disini di dalam hadis ini Tidak diperkenankan dua perkara Pertama sombong Sombong dengan nasab Orang sombong ini begini ya Dia benar nih turunan Nabi Muhammad SAW Dia benar Ketika Dia terus mengulang Mengulang-ulang Kata-kata bahwa Kami adalah Duriah Nabi Muhammad SAW Dia selantiasa Berbicara di depan umum Bahwa dalam tubuh kami Ada darah-darah Nabi Muhammad Ada darah Nabi Muhammad SAW Padahal darahnya juga Belum dites kan Terus di dalam setiap Kesempatan Dalam setiap pengajar Itu-itu saja Yang disampaikan Maka itu namanya Kesombongan Nah jadi dia benar Benar misalnya Ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW Tapi kalau terus-menerus Diucapkan Dikatakan demikian Di depan umum Di depan Apa namanya Jamaahnya Maka itu adalah Bentuk kesombongan Ini jika benar Adalah Duriah Nabi Tidak benarnya Tidak benarnya Dia Ketika mengucapkan itu Bahwa tadam tubuh kami Dalam tubuh kami Ada darah Nabi Muhammad SAW Kami adalah keluarga Nabi Muhammad SAW Kami adalah Duriah-duriah Nabi Muhammad SAW Ini tidak benar Misalnya Tidak terbukti Maka itu adalah Bentuk keaniayaan Bentuk kezaliman Terhadap Orang lain Jadi dengan demikian Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali Menyombongkan Menyombongkan Dengan asam Kenapa? Karena Kalau cuma Menyombongkan Dengan asam Tanpa diiringi Dengan kemuliaan hakeki Kemuliaan hakeki Yang telah tadi Saya sampaikan Yaitu Iman Ilmu Kemudian ketakuan Tidak ada apa-apanya Kalau cuma asam saja Orang Yahudi Bani Israel Itu juga berhak Memiliki kemuliaan Kenapa demikian? Karena mereka Awladu Ya'akub Israel Mereka adalah Anak turunan Nabi Ya'akub Bin Ishaq Bin Ibrahim Khalilillah Kenapa? Bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel Tidak memiliki Apa namanya Kemuliaan Karena Cuma Karena dia Tidak ada Kemuliaan hakekinnya Jadi tidak mulia Hanya mulia Dari segi manusia saja Dan itu umum Walqad karam Nabadi Anam itu adalah umum Dengan demikian Jika tidak takwa Jika tidak takwa kepada Allah Jawanya Muhammad Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sofiyah Ammat Rasulullah S.A.W Hai Sofiyah Bibi Rasulullah S.A.W La'ugni angki Bin Allahi syai'an Tidak sedikitpun Aku tidak dapat Membelak kamu Sedikitpun Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Sofiyah Tidak Seharusnya Hadis ini Menjadikan Sebuah Peringatan Sebuah Apa namanya Mengingatkan Hadis ini Harusnya dijadikan Sebuah pengingatan Bagi orang Yang nasabnya Tersambung kepada Saidah Fatima Yang nasabnya Tersambung kepada Abbas Saidina Abbas Amir Rasulullah S.A.W Yang nasabnya Tersambung kepada Saidah Sofiyah Bibinya Baginda Nabi Muhammad S.A.W Hendaknya Tidak tertipu Dengan nasab Dengan meninggalkan Kalam-kalam yang baik Dengan meninggalkan Kalam-kalam yang Tidak menyakiti Orang lain Karena tidak pantas Orang yang Ngaku turunan mulia Kemudian Keluar dari lisannya Kata-kata yang Menyakiti orang lain Orang tidak pantas Mengaku turunan Yang mulia Yang kemudian Dari mulutnya Itu keluar Kata-kata yang Kotor Yang bisa Menyakiti orang lain Dengan menyebut Orang lain Wahai anjing Wahai babi Wahai kerucuk-kerucuk Itu kan Tidak sepatusnya Tidak sepantasnya Keluar Dari Lisannya Orang-orang yang Mulia Itu kan Tidak sepantasnya Begitu Karena baginda Nabi Muhammad S.A.W. Tidak pernah Mengajarkan demikian Siapa yang Paling mulia Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak pernah Menyebutkan Jangankan kepada Mumin Jangankan kepada Muslim Kepada orang Kapir pun Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Tidak pernah Menyebutkan Mengatakan Mereka Wahai anjing-anjing Wahai babi Tidak pernah Nabi Muhammad S.A.W. Menyebutkan demikian Harusnya Orang yang Mengklaim Sebagai Duriyah Duriyah Nabi Muhammad S.A.W. Jadikanlah Nabi Muhammad Itu Usuah Teladan Bukan hanya Sebatas Usuah Saja Bahkan Karena Mana Usuah Ini adalah Barometer Jadi Orang yang Mengklaim Misalnya Duriyah Duriyah Nabi Muhammad S.A.W. Jadikan Baginda Nabi Itu Usuah Teladan Yang Baik Dan Barometer Hidup Bukan Hanya Apa Namanya Menjadikan Sebatas Teladan Tetapi Juga Barometer Hidup Barometer Hidup Nah Ketika Yang Mengaku Duriyah Duriyah Nabi Muhammad S.A.W. Meneladani Ahlak Nabi Muhammad S.A.W. Menjadikan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Barometer Hidupnya Maka Orang ini Akan Dicintai Oleh Umat Dia Akan Dicintai Dan Dia Akan Mencintai Jadi Yang Namanya Orang Mulia Itu Kan Begitu Mencintai Kepada Orang Lain Dan Dia Pun Dicintai Seperti Nabi Muhammad S.A.W. Siapa Lagilah Kalau bukan Misalnya Yang Meneladani Meneladani Dengan 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 Kemuliaan Kanan 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 Adalah Anak Nabi Nuh S.A.W. 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 Ditolak Dalam Al-Quran Allah S.A.W. Menceritakan Kisah ini Ketika Nabi Nuh S.A.W. Berdoa Rabbi Inna Ibni Min Ahli Wai Tuhanku Sesungguhnya Anakku Itu Bagian Daripada Keluarga Dan Kanan Adalah Orang Kapir Dan Ini Ditolak Oleh Allah S.A.W. Inna Hul Laisa Min Ahli Sesungguhnya Kanan Itu Bukan Keluargamu Jadi Ini Harusnya Menjadikan Pelajaran Kepada Kita Menjadikan Pelajaran Kepada Siapapun Belum Tentu Dia Mengklaim Sesuatu Itu Akan Diakui Di Sisi Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita Semua Ini Dijadikan Oleh Allah S.W.T Umat Nabi Muhammad Yang Bisa Meneladani Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-mudahan Kita Semua Ini Mendapatkan Syapaat Baginda Nabi Muhammad S.A.W.